kia iseng keren iso iso ngarani haram sebab gambar makhluk hidup gitu tapi kia iseng boten keren ngarani ora haram wong iku mong media ora didak-daknya braholo ya ora di sembah ngarom-ngarom nih pajak ngarom-ngarom nih biar masuk biar cukai wey sing bangun fasilitas umum so podol sing bangun bandara, bangun jalan, bangun tol bangun pelabuhan, bayari guru-guru sa indonesia bayar aparat sopohu sing bayar hu kalau sampai turulah ke rongjam wiskurungu suara madem-madem berorang hu akhirnya istirahat mereka kurang mereka merasa terganggu itu bukan mereka gak suka adhan atau gak suka koran memang riil mereka itu butuh istirahat serawih dan mekah limang jam rapopo apa apa? arab gak dah kebijakan leh romadon pekerjaan tutup kb indonesia masih romadon sekolah buka pasar buka adek menung so poso wedusmu ramilok poso ngerti ya man tetap ngarit ngerti no maksudku kororawuh ada beberapa hal yang kulau perlu matur pertama kaidah beramar ma'ruf nahi mungkar menentang kemungkaran menghilangkan kemungkaran itu syaratnya jika itu benar-benar mungkar menurut ijma' semua umat islam bersepakat itu mungkar kalau mungkar menurut golongan tidak mungkar menurut golongan yang lain mungkar menurut kiai tidak mungkar menurut kiai yang lain itu yang dilakukan berdialog berdiskusi ijol-ijolan dalil bukan saling menentang saling amar ma'ruf nahi mungkar wah yang itu haram apa enggak kiai seng keren iso-iso ngarani haram sebab gambar makhluk hidup tapi kiai seng keren ngarani orang haram orang iku mau media orang tidak ternyata orang tidak ternyata orang tidak ternyata orang tidak ternyata tidak tiga dimensi orang yang kulit tipis-tipis seng haram itu kali dibuat hingga memungkinkan hidup wah yang ini kepeng-kepeng kadang orang iku dorong itu ada yang ternyata lima itu ada yang gede maka ada yang ternyata itu ada yang ternyata ada yang ternyata orang mungkin ada yang ternyata nah jadi haram apa enggak wah yang itu ulama berbeda pendapat untuk hal-hal yang ulama sendiri berbeda pendapat umat monggo-monggo derek sing meriki monggo derek meriki gih monggo enggak boleh saling menentang atas nama amar makruf nahi mungkar sambil gua bendungan takdir ngerampas tuku tiba-tiba nyamar makruf nyambi mongkar paham ngeh pun ikut tentang wah yang kalau NO biasanya fleksibel sekiranya itu lebih banyak membawa masalahan enggak kita wah di lingkungan orang awam lewat wayang terus kita bisa merukunkan antar kelompok dan meminimalisir kemukaran kalau ada umben-umben kalau ada gendaan monggo apalagi kalau kita enggak bisa melestarikannya khawatir gereja yang melestarikan kiai antiwayang ustadz antiwayang pesantren antiwayang padahal mereka juga butuh penguripan kaum pewayangan akhirnya gereja yang sering mengundang gereja yang merawati tradisi budaya wayang itu kronos yang mengundang gereja takway gereja ojo jimat kalimu soto jimat trinitas tambah kemeng mending dimong kiai ngono-ngono tetap enggak hilang tauhite jimat kalimu soto ashadu ala ilaha ilallah daripada urat tirawat mu'musuhi undang gereja suwe-swe haleluya pun iku wayang setuju sakarmu enggak setuju sakarmu tapi enggak boleh saling menentang nomor kali tentang pajak nikki semua pasah lama khalib pasah lama basah lama basah sebentar basah lama ngarom ngarom pajak ngarom ngarom biar masuk biar cukai alasan zaman nabi rangunu kui terus biar berdalih saya membeli dengan harga tarulah 1 juta kok dikenakan pajak apa urusannya kenapa dikenakan pajak terus kalau tulisi woy yang bangun fasilitas umum yang bangun bandara bangun jalan bangun tol bangun pelabuhan bayari guru-guru Indonesia bayar aparat yang bayar kan negor negoro lalu kalau dia bilang zaman nabi gak beda situasi ya beda menghukumi zaman nabi ini kerajaan biar cukai itu seakan target itu langsung target kena sampai ini pek karurojo makanya gak oleh nah sekarang betul dipek presiden itu masuk kekas negara paham nomor lorong biar negara islam itu importir bukan eksportir bukan negara produsen bukan negara industri nah sekarang Indonesia itu negara industri negara produsen kayak si dolar coy pabrik ewan ewan kalau gak ada kebijakan barang masuk dari luar negeri gak dikenai pajak akan banjir barang impor lelek banjir barang impor murah murah produksi dalam mergi gak mampu bersaing tak baju gak payu lelek gak payu rugi lek rugi tutup lek tutup PHK jutaan karyawan di PHK masalahan dikenai biar masuk itu untuk menekan biar barang asing gak terlalu banyak sehingga produk dalam mergi payu lek produk dalam negeri payu karyawan tetap mangan rakyat mangan jadi beda keadaan hukum juta pada malih kalau gak ada bandara gak ada pengawasan gak ada pelabuhan gak ada pajak barang bebas masuk betapa bahayanya ada penyeluntupan senjata ada penyeluntupan narkoba penyeluntupan manusia trafficking penyeluntupan macam-macam dan itu membahayakan kedaulatan negara harus ada penyeluntupan di penyeluntupan mikir doa basah lama menurutupan mau menurut pajak lewat tol seneng di joko polisi di joko tentara seneng padahal saya gaji tentara gaji polisi negara anak sekolah SD SMP berkurang tinggi gratis yoseneng sing gratis di soko tegoro isong gratis si tekondi tekondi tegok pajak dan ngono pajak haram biji koror rawu azan acu acu rame rame ngeten ngeten lek nurut kulopi ambak lingkungan deso malang selatan atau neng sekitar pantai-pantai bukan lingkungan perumahan bukan lingkungan yang padat merti karena jarak antar rumah itu agak berjauhan terus mereka rata-rata petani petani itu kerjanya lebih santai daripada perkotaan perumahan yang rata-rata PNS atau kerja di perusahaan yang ditarget jam sakmini kudu masuk jam sakmini baru baru boleh pulang nah lingkungan yang seperti itu butuh istirahat cukup kalau sampai turulah ke rongjam akhirnya istirahat mereka kurang mereka merasa terganggu itu bukan mereka gak suka adhan atau gak suka kurang memang riil mereka itu butuh isti istirahat lele wong deso bengi mele'an awan turu lele wong kudu nyambuk gaya pabrik isu turu yukon dipecat suwe situasi itu beda mohon mohon kalau menurut cak imin dan sebagainya menurut beberapa tokoh NU itu kebijakan itu diserahkan pada kearifan lokal masing-masing sekiranya nurut icetihat kudus wakid sebaiknya itu dipunyikan dengan volume sekian monggo matur kudus wakid kudus wakid untuk lingkungan masjid ini sebaiknya dos bundi ulon diuripi paling awal misalnya setengah jam sebelum adhan subuh dengan volume sekian sebab santri kudus niku ngaji blablabla itu sampai jam sepuluh jam sewelas baru bisa tidur jam telus diuripi banter santri saya istirahatnya kurang kesehatannya terganggu imunitasnya rendah itu cek diserah ini ijtht masing-masing lokal kia ini mawur paham toh kiai ngu yura budu budu segelas kesuahid ini lawasannya lu luas nimbang berbagai sisi terus contoh biasa murid kur'an sebelum adhan setengah jam tapi hari itu pas kebetulan tonggomu tonggomu ini masih di lorong nemen lorong untuk lamun jambai matur tembak merkan ojo mok setel sekan yoo ojo banter banter mak kuloro untung gergesi nemen nemen buk yoo tepos seli selereng disetel tapi dengan volume kecil mawur atau salon nanti ini diwasani kak arifan lokal dilarang sama sekali gak bisa karena kondisi masing masing beda dibebaskan juga gak bisa karena di perkotaan kadang butuh istirahat sesu jam lima budal kerja ini sekali terawih ini terawih tembak limang jam rapopo tembak dinah limang jam rapopo nopo arab gak ada kebijakan lek romadun pekerjaan tutup kantor pabrik tutup ranyambut sehingga mari terawih limang jam kesel mari sholat subuh turu tangi tangi jam siji gak masalah gue gak kerja Indonesia masih romadun polsek buka oramil buka kantor kecamatan buka sekolah buka pasar buka adik menung so poso wadus muramil lo poso ngerti man tetap ngarit ngerit ngerit maksud sehingga pitik orang telung m pitik aku tak turusit ngantuk pengimari terawih 10 jam kan poso seorang iso pitik di pongkong poso geleng gak geleng ya kudu tetap jam setengah 6 neng kandang makan pitik korona wong jawa wong indonesia niku ramadun awan pancet kerjo pancet ngarit pancet yang pasar kirang bijaksana kalau dijawangi mamitraweh 5 jam ya wislah surat ina atau ina kuluhu ina atau ina kuluhu ina kuluhu ngono wai wis rong puluh menit mari lelek 10 menit yor ratu mak nina lelek rong puluh menit surat pendek itu cukup tuh mak ina sah ditambah indungu ini sawit pire selawih menit sedenggan sedenggan dong